yo wafer baik lagi bersama gua awikun dalam sisi kopi barang kali ini gua ingin kembali menjadi seorang first wave yang dimana gua ingin nge-review sebuah produk kopi sasetan tapi yang menurut gua ini adalah high class di kelasnya karena dari harga lebih mahal terus dari packagingnya juga lebih oke siap gua ingin nge-review kopi gudez kopi frizz mocha frio seperti biasa sebelum gua mencicipi nikmatnya produk yang gua review gua ingin memberitahukan kepada kalian ingredient ingredient apa sih yang ada di dalamnya beserta segala macam yang ada di sini gua ingin ngasih tahu jadi gua akan mengedukasi kalian dan biasanya kalau untuk di kopi saset itu pasti ada peringatan alergen Nah jadi gua ingin memberitahukan siapa aja yang boleh dan siapa aja nggak boleh guys Oke mulai terlihat dari awalnya terlihat di cover cover awal di depan itu di depan pengemasan produk itu terlihat gudez kopi frizz larut pakai air dingin Oke itu ada namanya mocha frio dan di sini sudah terlihat ada label halal dengan free-in-one kopi instan kayaknya ini kopi instan biasa gula kopi krimer tapi kayaknya alesnya four-in-one karena ada coklatnya karena basicnya ini adalah mocha dan berat-beratnya lebih berat dibanding kopi saset yang lain karena dia itu 30 gram dan disini terlihat webpom dan keterangan si company-nya kita balik ke belakang guys disini seperti biasa ada tata cara saran penyajiannya yang pertama sebenarnya disini ada dua cara penyajian tapi keduanya itu adalah dingin yang pertama tuang kopi gudez kopi frizz terus yang pertama dulu terus tambahkan air dingin 100 ml aduk setelah itu ditambahkan 5 batu es ataupun ice cube ya itu yang pertama dan yang kedua itu bisa menggunakan air 175 ml air tanpa menggunakan ice cube tapi disayangkan airnya air dingin karena ini ada kopi sweet oke setelah ini selesai kita lihat komposisinya komposisi ini biasa terdapat ada gula krimer melabati terus ada kopi instan sebanyak 9,75% kandungannya terus ada kakao bubuk 1,25% terus ada prisa sintetik mocha kino terus ada pemanis alami glicosida cefriol gua baru pertama kali denger sih untuk glicosida seperti apa nanti akan kita tahu rasanya pada saat kita mencicipinya nanti guys oke di sini ada dua bahasa multiple language ada bahasa Indonesia bahasa Inggris terus mengandung alergen lihat daftar bahan yang cetak tebal nah di sini gua nggak mendapati eh ininya guys peringatan alergennya gua sebelum ini baca dulu dan gua nggak dapet peringatan alergennya seperti apa mungkin di kotaknya kali ya tapi ini kerencengan guys mungkin ada tapi disarankan seperti biasa untuk alergen mungkin ada yang lakos intoleran terus ada pun yang tidak bisa punya asam lambung dan segala macamnya disarankan untuk tidak mengkonsumsi guys karena gua ngeri kalau si kandungan teman-teman yang ada di sini itu bisa memicu alergi kalian dan itu jujur tidak menyenangkan pasti untuk teman-teman yang punya alergi oke di sini juga ada informasi nilai gizinya guys oke di sini ada nutrition fact nya satu sachet ini mengandung 30 gram yes of course tadi gua bilang terus jumlah persajian itu totalnya memiliki 130 kalori dengan energi dari lemaknya 30 kalori guys terus di sini terdapat lemak total lemak totalnya sekitar 3,5 gram nah proteinnya satu gram nah di karbohidrat itu di pecah menjadi serat pangan sebanyak 1 gram dan gula 21 gram jadi dominan di coffee good day coffee food ini adalah gula oke sudah kelihatan sekali dan terakhir adalah natrium atau sodium sebanyak 5 miligram jadi mungkin agak sedikit salty maybe nah di sini ada saran AKG ini di setiap produk biasanya banyak kalau misalkan dia menempelkan ataupun memberitahukan informasi nilai gizi biasanya itu sekitar 2150 kalori untuk pengkonsumsi ini jadi kalau misalkan kayak gua nih yang masih termasuk bisa 2150 kalori untuk pasukan kalori gua sehari ini gua bisa mengkonsumsi ini tapi kalau misalkan lebih dari ini ataupun iya lebih dari ini itu misalkan enggak karena terlalu over nantinya guys oke terus eh tidak ada lagi just beforenya udah disini kelihatan kecetak jelas terakhir bisa digunakan itu adalah tanggal 2 bulan Juni 2022 masih tahun depan guys oke kayaknya udah semua ini ada layanan konsumen terus ada barcode berikutnya juga agar lebih menegaskan kalau si produk gudeca fishphrase ini bisa dikonsumsi di Indonesia dan sudah memiliki izin yang terakhir seperti itu dan seperti apakah rasanya yuk kita langsung dikit-kit aja seperti apa eh 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 ump Terima kasih telah menonton 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 dan dari segi kafeinnya pun bukan kafein tapi singkat keasamannya yang gue rasakan itu gak terlalu gue masih bisa mentolelir si kopi cacet ini karena gue penderita sam lambung kalau misalkan mendapati kopi yang ngegrang gitu kan itu udah kena langsung dan ini gue gak memerasakan efek apapun selama gue mengkonsumsi kopi Good Day Coffee Freeze guys jadi temen-temen yang punya sam lambung aman untuk dikonsumsi gue sudah ngebru sendiri dan gue sudah nge-reviewnya rasanya menyenangkan dan tinggal kalian untuk nge-brewnya oke happy brewing well itulah guys untuk review gue dari produk Good Day Coffee Freeze Mocha Frio after all dengan kalian mengambil kocek 2000 rupiah untuk menikmati satu saset kopi Good Day Coffee Freeze menurut gue itu worth it banget karena rasanya menyenangkan terus yang kedua itu cukup aman di lambung bagi gue penderita asam lambung masih bisa menikmati kopi ini dan tidak ada kendala sama sekali dan yang jelas gue nge-review ini gue gak mempromosikan si brand ini dan gue gak menjeleka si brand ini gue itu memandang sesuai dengan perspektif apa yang gue rasakan guys nah dan gue harap video ini bisa menjadi referensi untuk kalian pada saat kalian hendak membeli dan mengkonsumsi kopi Good Day Coffee Freeze maupun brand-brand yang lain yang udah gue review guys seperti itu sebelum gue mengatur video ini tolong untuk dukung channel gue ini adikku nih dengan cara men-subscribe, like, share juga ke temen-temen sobat kopi yang lainnya biar semua tau dan disini juga untuk gue bisa terus bersayang untuk kalian dan terus semangat membuat konten ataupun syariah untuk kalian semua membagi ilmu ataupun pengalaman kopi gue secara personal guys dan kalau misalkan ada yang miss dari gue nih kalian bisa langsung cekat aja di kolom komentar guys karena disini kita tempatnya diskusi bareng yang namanya kopi itu gak ada bener, gak ada salah hanya perspektif kita yang berbeda dan seperti itu in the end terima kasih untuk menonton video ini sampai akhir semoga bermanfaat untuk kalian semua kita akan ketemu lagi next video dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati